Maafin saya juga enak. Waktu itu saya terlalu emosi dan... ...terlalu banyak yang saya pikirin dengan resumsi saya sendiri. Oke. Tidak nyari-nyari saya. Ada safat. Ada safat. Oke. Mas, kira-kira di sini ada program Muay Thai nggak ya? Saya mau belajar Muay Thai. Wah, kebetulan Muay Thai di sini lagi kosong tuh, Mbak. Karena minggu yang lalu instrukturnya mengundurkan diri, Mbak. Tapi Mbak nggak usah khawatir. Secepatnya saya akan mencari instruktur baru. Itu pengumumannya. Maaf, saya baru lihat. Ya udah, kalau gitu terima kasih ya, Mas. Biar saya cari di tempat lain aja. Kalau bisa sih, Mbak nggak usah cari ke tempat yang lain dulu. Saya janji minggu-minggu ini saya sudah dapat instruktur baru. Saya butuh secepatnya soalnya nggak bisa diundur-undur lagi. Boleh saya minta nomor Mbaknya? Saya pastikan dua sampai tiga hari kalau saya nanti nggak ada kabar. Mbak bisa cari ke tempat yang lain. Baik kalau kayak gitu. Tolong kabari secepatnya ya, Mas. Pasti. Sebenarnya ada alasan lain kenapa aku ingin segera latihan Muay Thai. Aku sama sekali nggak nyaman dijaga oleh pengawal. Kejadian di jalan tadi semakin membuat aku nggak nyaman. Terutama sama Bas. Mas. Siapa tahu kalau aku bisa membuktikan. Aku bisa melindungi diri sendiri dan juga Safa. Aku nggak perlu sering-sering sama Bas lagi. Ayo sayang. Permisi, Mas. Ma, kita jadikan ke kantor papa. Sayang, ini kan sudah siang sebetulnya. Ini jamnya Bobo nya Safa. Gimana kalau ke kantor papanya besok aja nak? Kan capek pasti pulang sekolah. Sama nggak capek. Aku sebenarnya senang. Karena dengan begitu, aku ada alasan untuk memperbaiki hubungan aku dan Mas Gany. Yaudah, sekarang kita pergi ke kantor papa. Asik, aku mau ketemu papa. Apa? Bobo saya? Hah? Apa sih sayang? Nggak mau ngomong apa nak? Papa nggak ngerti. Ajarin papanya nak. Kalau ini hatinya apa? 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 Minaseo, Safa non, Icai ya. Eh, apa lagi sayang hatinya? Yaudah kalau gitu. Sekarang gantian deh. Papa yang ngomong tapi papa nggak pake bahasa Indonesia. Ya? Terus bahasa apa? Safa, Sekolah Karosopo. Papa ngomong bahasa apa sih? Ayo. Safa nggak ngerti. Itu bahasa Jawa sayang. Yaudah kalau nggak gini deh. Safa ajarin papa sekarang. Ya sayang. Coba ajarin papa. Ayo. Oke. Oke papa. Nanti Safa ajarin ya. Apa nun? Safare. Nomo saranya ya. Apa nun? Safare. Nomo. 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 Saranya ya. Saranya ya. Hehehe. Bas? 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 Bas Kara? Ya bu. Tolong antar saya sama Safa ke kantornya mas Gani ya. Baik. Ayo sayang. Pelan-pelan. Satu. Dua. Tiga. Nah duduk mas. Baik pak. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih pak Yani. Hati-hati pak. Tsukari. Permisi pak, Baik pak. Baik pak. Terima kasih pak Yani. Sekali. Perlindung. Halo sahabat sayang Halo papa Sava seneng deh Sava mau ke kantor papa Loh sama siapa? Sama mama Sama ombar Boleh ya pa Sava kan kangen sama papa Boleh dong sayang Papa juga kangen sama sahabat Iya sih Sahabat Sekarang papa masih di luar Baru aja selesai meeting nih sama ombar Daniel juga Jadi nanti kita ketemu di kantor aja ya Oke papa Dede papa Sari papa Biasanya Gimana masalah menuna Udah clear tuh Bener kan buduhan gue Pasti tuh akal-akalan bener doang Dia bilang lagi di belakang pulang Belum clear sih Dan Kalau misalkan sampai dugaan lo salah Lo tanggung jawab ya Kan gara-gara lo nih gue jadi punya masalah sama istri gue Lah gak bisa gitu dong Gue tuh kasih tau lo supaya lo tuh gak diakalan semenuna Nah gue gak mau tau Tapi tetep lo yang tanggung jawab ya Kalau lo nih kemas-masin gue Tepuk tanggung jawab ya Halo om Hei rei Om. Eh, dulu. Gimana? Menurut kalian kompeten gak hasil dari pertemuan tadi? Secara profesional, so far aman-aman aja sih om data-data yang kita dapet. Ya kan kan? Bener om. Walaupun dia masih muda, tapi tampaknya dia bisa sangat menguasai bidang bisnisnya. Dan bahkan dia turun tangan langsung untuk menangani semuanya. Oke, terus? Dan dari pertemuan tadi, menurut aku Pak Ghani itu baik dan profesional banget deh om. Ya bisa dilihat dari cara dia datang lebih duluan. Itu nunjukin kalau dia tepat waktu dan punya etos kerja yang tinggi. Kalau menurut pendapat kamu gimana dulu? Ya, saya setuju dengan apa yang dibilang Frey om. Oke. Lalu gimana dengan orang-orang yang kemarin menyerang Pak Ghani di restoran? Om, kalau menurut aku itu wajar gak sih om? Wajar? Hal seperti itu wajar menurut kamu Frey. Masalahnya mereka itu diserang om. Bukan mereka yang menyerang. Ya menurut aku dengan usia Pak Ghani yang masih muda dan Pak Ghani udah sesukses itu. Pasti banyak banget musuhnya yang pengen jatohin dia. Dan itu bukan berarti Ghani adalah seorang yang bermasalah om. Oke. Menarik juga ya kesimpulan kalian berdua. Kalau begitu kita jalan ya. Eh? Om. Jalan kemana om? Jalan ke kantornya Pak Ghani lah. Karena om udah memutuskan kalau sekarang kita ke kantornya Pak Ghani. Sekarang om. Ah om. Apa gak sebaiknya Freya hubungin Daniel dulu? Biar kita bisa janjian nanti sore gitu sama Pak Ghani? No. Kalau bisa jangan dikabarin dulu. Kalau misalnya Pak Ghani gak ada di kantor gimana? Oh gak masalah itu. Kita kan tinggal pulang lagi nanti. Om cuma pengen kesana tanpa pemberitahuan lebih dulu. Ya alasannya cuma simpel aja kok. Om cuma pengen tau bagaimana kantornya Ghani seperti apa itu. Eh tapi om. Freya. Kalau kita kasih tau dulu kita kesana. Nanti mereka akan banyak pura-puranya. Om gak suka itu. Om sebenernya cuma pengen liat. Seperti apa kantor mereka. Bagaimana keadaan mereka. Seperti apa cara kerja mereka. Ya kan? Masih banyak lagi ya hal-hal yang om pengen tau disana. Apalagi dengan kita dateng dadakan seperti ini. Itu bagus buat kita. Apakah kita akan mengambil kerja sama dengan mereka atau enggak? Iya kan? Om mau gambar apa? Bagus kan Pak? Bagus? Mereka cuma garis ya. Sapa? Duduknya pindah yuk sayang yuk. Disini ya sama mama. Kasian papanya mau kerja nah. Ya gak apa-apa kok. Nah ganggu. Mas. Aku permisi ke toilet sebentar ya. Ya. Sebentar, sebentar. Nah. Ya mas. Kenapa mas? Tadi benar kamu lagi dateng bulan. Tadi saya lihat kamu. Dalam tas kamu. Kamu gak percaya sama aku mas. Jadi kamu kira aku pura-pura dateng bulan. Kamu kira aku gak mau bulan madu itu terjadi. Demi Allah mas. Aku sangat menginginkan bulan madu itu mas. Aku sangat menginginkan kita berdua. Kita berdekatan. Kita saling berbagi cerita. Aku gak seperti yang kamu pikirkan mas. Tapi kenapa dengan hanya kamu lagi dateng bulan kamu minta honeymoon kita ditunda nah. Aku hanya gak mau kamu kecewa karena. Karena apa. Apakah karena kamu mikir suami kamu ini orang yang suka menuntut. Karena gak apa salahnya kita pergi honeymoon walaupun kamu lagi dateng bulan. Honeymoon itu bukan hanya soal suami istri berhubungan. Saya juga mau honeymoon ini jadi kuali titan kita berdua. Supaya kita bisa saling mencintai. Lebih mengenali. Lebih memahami. Terutama kita bisa mencurahkan isi hati kita berdua nah. Itu aja. Iya. Maafin aku ya mas. Maafin saya juga enak. Waktu itu saya terlalu emosi dan terlalu banyak yang saya pikirin dengan resumsi saya sendiri. Terima kasih. Ada Sava. Ada Sava. Eh. Iya ada aku ke toiletnya mas. Mana gambarnya Sava? Ya Allah papa lihat. Oh bagus banget nanya. Coba papa. Aku tambahin. Apa karena kamu mikir suami kamu ini orang yang suka menuntut? Karena gak salahnya kita pergi honeymoon walaupun kamu lagi dateng bulan. Saya juga mau honeymoon ini jadi kuali titan kita berdua. Supaya kita bisa saling mencintai. Lebih mengenali. Lebih memahami. Terutama kita bisa mencurahkan isi hati kita berkeluana. Kenapa aku begitu bodoh kemarin. Kenapa aku berpikir bahwa mas Gani akan kecewa kalau bulan madu dalam keadaan aku sedang high. Maafin aku mes. Bukan karena aku menganggap kamu seorang suami yang menuntut. Tetapi karena aku takut membuat kamu kecewa. Aku gak menyangka kalau tindakan aku itu malah membuat kesalahpahaman seperti sekarang. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!